GIGANTISME Dalam kondisi lingkungan yang tepat, burung dapat berevolusi menjadi raksasa. Ini disebut sebagai gigantisme. Dalam sebagian besar kasus, gigantisme biasanya terjadi pada organisme di area yang terisolasi tanpa adanya predator besar yang dapat memangsa mereka. Sebagian burung raksasa yang telah punah membuktikan hal ini. Karena absennya pemangsa besar, burung raksasa seperti moa dan burung gajah mampu tumbuh ke ukuran yang tidak normal. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, burung-burung raksasa ini biasanya adalah herbivora alias vegetarian yang jinak. Akan tetapi, setelah makan minum kopi, ada spesies burung raksasa lain yang hidup di Amerika Selatan beberapa juta tahun yang lalu. Yang setelah fosil-fosil spesies lainnya diangkat dari dalam bumi, memunculkan sekelompok burung yang secara kolektif dikenal sebagai Terror Bird alias burung teror. Seperti namanya, mereka adalah burung karnivora besar yang menebar teror. Spesies terkecil setidaknya tumbuh hingga setinggi 1 meter, sedangkan yang terbesar diketahui memiliki tinggi hingga 3 meter. Semua memiliki ciri khas sebagai pemangsa yang ganas. Dalam video kali ini, kita akan cerita lebih banyak tentang Terror Bird alias burung teror. Setelah kebunahan dinosaurus, banyak ceruk kehidupan di ekosistem bumi menjadi terbuka lebar bagi vertebrata yang selamat. Menyebabkan mamalia, burung, dan reptil yang tersisa berevolusi selama jutaan tahun untuk mengisi ceruk yang sebelumnya dikuasai oleh dinosaurus ini. Bagaimana burung-burung mengerikan ini berevolusi di Amerika Selatan sangat menarik perhatian banyak peneliti. Karena selain di Amerika Selatan, tidak ada tempat lain di bumi yang pernah menghadirkan burung-burung pemangsa ini. Gigantisme pada burung biasanya dikaitkan dengan gaya hidup herbivora. Namun, kondisi ekosistem di Amerika Selatan jutaan tahun yang lalu memungkinkan kelompok karnivora berbulu ini berevolusi menjadi salah satu burung predator yang sukses dan beragam. Mamalia karnivora besar berplasenta dulu sama sekali tidak ada di Amerika Selatan. Dan dengan tidak adanya mamalia pemangsa ini, leluhur burung teror berevolusi untuk mengisi ceruk ini. Banyak dari mereka tumbuh begitu besar dan menjadi begitu kuat. Sehingga dengan mudah menempatkan mereka sebagai apex predator pada saat itu dan memangsa organisme yang lebih kecil yang biasanya mamalia di ekosistem mereka. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberi super thanks dan teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Stanford Tahu Jawa Gans Gami Penerima Manfaat Alam Semenit Jelajah Purbalingga Kos Yang Ti Jogja Bismillah Nikah Samarani Amin Amin Semoga skripsi saya selesai Amin Cikia Underscore Rikimaster Prayoga Beli Baju Diburunanmu Masidut Dan Mindut Shopee Holy Shirt Store ID Agatan Isaac Warkop Raja Wali Jual Pai Susu Batu Alam Abad 21 Tasik Malaya Warkop Raja Wali Jual Pai Susu Wanwan Suwanwan Istri Sah Kang Taehyun W3 Ongki Uli Arnold Suardiningrat Istri Simpanan Kang Taehyun Opung Luhut Memantau Dari Bali Sayangnya Sekar Telah Kembali Podcast Ceritanya Jira Kos Yang Ti Jogja 2 Diki Bulin Tokone Bule Aerospark Patra Anjen Jelek Banget Ahmad Safei Cak Pin Sudah Lama Tidak Berbagi Mas Gwati Toff Adele Swift Suami Mejiro McQueen Kesato Dev Aku Untuk Kamu Chandra Saleh dan Juragan Muntoys Rosadi Family Studio Gigamax Buku Susu Macan Master Egi Murid Mas Fikri Awali Taufiki Fakhira F Akbar Daihan D Akbar Fadila D Akbar Daiki F Akbar Miki Salih Papit Abdi Cinta Indah Novan Da Oge Asya Suka Emeng Bapak Ibu Rafka Dan Barma Jenun Setelah Dinosaurus Punah Mamalia diketahui mengganti ceruk karnifora besar yang dulu didominasi dinosaurus hampir di seluruh dunia Tapi Mamalia tidak sendiri Karena ada karnifora besar lain yang juga mengisi kekosongan tersebut Beberapa dari pemangsa besar ini adalah keturunan langsung dari dinosaurus Burung Burung-burung prasejarah selamat dari kepunahan massal diduga karena ukuran mereka yang jauh lebih kecil daripada dinosaurus kebanyakan Kemampuan terbang mereka hanyalah faktor pendukung Kombinasi dari kecerdasan, ukuran tubuh yang kecil, kemampuan terbang dan toleransi terhadap sumber makanan yang bervariasi Telah membantu burung bertahan hidup dan terhindar dari kepunahan massal yang menyapu bersih 80% kehidupan di bumi pada saat itu Dan kini ada sedikitnya 11.000 spesies burung yang telah diketahui Burung-burung ini kemudian mengembangkan fitur tubuh yang mendukung kehidupannya di lingkungan yang dulunya dikuasai dinosaurus Kemudian, karena tidak adanya karnifora darat yang besar Beberapa burung pun mulai jarang terbang dan perlahan kehilangan kemampuan terbang mereka sepenuhnya Mereka memanfaatkan trik yang sama seperti dinosaurus teropoda Yaitu berlari dengan dua kaki dan menggunakan mulut besar mereka sebagai senjata Ketika fosil burung-burung ini pertama kali ditemukan di Argentina pada akhir tahun 1880-an Mereka diberi nama yang agak susah disebutkan Forus Rakos Yang jika diterjemahkan menjadi pembawa bekas luka atau pembuat luka Udah namanya susah, artinya juga gak jelas Tapi sekitar 100 tahun kemudian, pada tahun 1978 Setelah selama beberapa dekade mempelajari fosil burung besar ini Ahli paleontologi Larry Marshall kemudian menjuluki mereka Terror Bird atau burung teror Nama julukan yang terbukti lebih catchy, lebih menarik, dan lebih mudah diucapkan Invasi burung teror ini dimulai hampir 145 juta tahun yang lalu Pada awal Carboniverse atau zaman Kapur Ini adalah masa terakhir dari super kontinen Gondwana Yang nantinya akan terpisah menjadi Afrika dan Amerika Selatan Amerika Selatan kemudian terisolasi dan mempertahankan organismo-organismo unik di dalamnya Selama sekitar 60 juta tahun, kelompok burung karnifora dari famili Forus Rachidae ini Telah terdiversifikasi menjadi 25 spesies berbeda Semua memiliki tubuh yang besar, dengan tinggi mulai dari 1 hingga 3 meter Dengan berbagai tipe tubuh yang menyesuaikan gaya hidup mereka Beberapa spesies mungkin scavenger, mengaisi sisa-sisa mangsa yang ditinggalkan predator yang lebih besar Tetapi kebanyakan dari mereka adalah pemangsa Fitur tubuh mereka sangat terspesialisasi untuk membunuh Fitur yang paling mencolok dari tubuh burung teror adalah paruh mereka yang besar Dengan ujung melengkung seperti kait yang tajam Seperti yang bisa kita lihat pada kerabat mereka, yaitu burung raptor modern Paruh kait ini sangat terkhususkan untuk memberikan tusukan yang kuat dan merobek daging dari tulang Tulang leher mereka juga menunjukkan kalau mereka dapat memutar kepala mereka dengan cepat Yang akan membantu mereka melacak, menemukan, dan menyerang mangsanya Beberapa spesies memiliki tulang kaki yang kuat dan kokoh Yang tampaknya lebih cocok untuk menendang daripada berlari Para peneliti berpikir, mereka dapat menggunakan kaki mereka yang kuat untuk memecahkan tulang mangsanya Mungkin sebagai upaya untuk mendapatkan sum-sum tulang Plus, kaki besar mereka dilengkapi cakar yang besar, melengkung, dan padat Sangat cocok untuk menusuk, merobek daging mangsa mereka Atau sekedar menahan mangsa mereka supaya tetap berbahan di tanah Dan tidak seperti kebanyakan burung lainnya Yang tengkoraknya tersusun dari beberapa tulang kecil Tulang tengkorak burung teror benar-benar menyatu Ini memungkinkan mereka untuk cuek menggunakan kepala mereka sendiri sebagai senjata Mematuk mangsa mereka sampai mati Tanpa khawatir gegar otak atau pusing Mereka mungkin juga merupakan kleptoparasit Mencuri mangsa dari predator lain Artinya, burung-burung ini tidak hanya meneror binatang mangsa Tapi juga meneror predator lainnya Sepertinya, tidak ada yang selamat dari teror burung teror Para peneliti mendapatkan petunjuk tentang bagaimana cara burung teror berburu Dari mengamati perilaku burung pemangsa yang masih hidup saat ini Seperti burung sekretaris Yang membunuh mangsanya dengan tendangan yang keras Atau seperti bangau syubil Salah satu burung yang memiliki kepala terbesar di dunia Paruh mereka panjangnya sekitar 25 cm Dengan ujung yang melengkung dan meruncing Paruh ini dapat diluncurkan dengan cepat berkat kekuatan otot leher mereka Tapi kerabat dekat burung teror Bukanlah burung sekretaris atau bangau syubil Spesies hidup yang berkerabat dekat dengan burung teror Ada di Amerika Selatan Mereka adalah seri Emma Yang cara membunuh mangsanya Diduga mewakili cara burung teror membunuh mangsanya Yaitu dengan membanting, memungut, dan membanting mangsanya ke tanah berulang kali Setelah itu mereka akan menahan mangsa yang mati dengan kaki mereka Dan akan dengan mudah merobek tubuh mangsa mereka menjadi bagian kecil Yang mudah ditelan Karena secara genetik seri Emma adalah kerabat terdekat burung teror Para ahli paleontologi berpikir bahwa raksasa yang telah punah ini Sangat mungkin menggunakan teknik berburu yang sama Teknik yang sangat mengerikan Kebanyakan burung diturunkan oleh leluhur mereka yang mampu terbang Yang evolusinya diduga terjadi di periode Jurassic Tetapi kemudian, mereka kehilangan kemampuan terbang pada jalur-jalur evolusi yang berbeda Dan Forosrakos adalah salah satu dari banyak keluarga burung yang melakukan ini Beberapa burung besar yang tidak terbang saat ini Umumnya berasal dari kelompok yang dikenal sebagai Paleognathae Yang didalamnya ada emu, burung muntah, dan kasuari Tapi Paleognathae bukanlah asal-mosal Forosrakos Forosrakos atau Terrorbird berasal dari kelompok burung yang dikenal sebagai Neo-Aphys Sebagian besar anggota kelompok ini adalah burung yang mampu terbang Tapi ada juga yang gak bisa terbang, seperti pingguin Nah, di dalam kelompok Neo-Aphys Juga ada seri EMA dari Ordo Cariamiforms Ordo yang sama yang menaungi keluarga Forosrakos Sekarang kita tahu kalau Forosrakos adalah Apex Predator Yang menduduki tahta tertinggi di Amerika Selatan Tapi dulu, banyak yang menyangka kalau burung teror berukuran besar ini Tidak mampu berburu binatang herbivora besar Terlepas dari penampilan mereka yang mengerikan Forosrakos awalnya diduga hanya pemangsa binatang yang berukuran tubuh lebih kecil Tapi kemudian dugaan ini dipatahkan Karena dari anatomi fosil Burung teror yang dikenal sebagai Andalgalornis adalah pelari yang cepat Tapi mereka tidak pandai bermanuver Atau melakukan belokan tajam saat mereka berlari Dengan demikian Dugaan Forosrakos hanya memangsa binatang yang kecil Sepertinya kurang tepat Karena tubuhnya terlalu besar untuk menangkap mangsa kecil yang lincah Tapi ini bukan berarti mereka akan melewatkan mangsa yang lebih kecil Bukti yang lebih lanjut dapat dilihat pada tingkat stres yang berbeda dari paruh mereka Yang disebabkan oleh gerakan tertentu Paruh Forosrakos sangat tahan terhadap benturan kuat yang mengarah ke bawah Gerakan umum dimana kebanyakan burung karnifora Menusuk atau menjepit mangsa mereka dengan ujung paruh mereka Kemudian menariknya Lalu menggoyangkan mangsanya dari sisi ke sisi Ujung paruh ini sangat kuat Dan berat paruh keseluruhan Menambahkan tenaga pada ujung paruhnya Untuk menembus bagian tubuh hewan besar yang lebih lunak Tapi karena paruh atasnya besar Forosrakos diduga memiliki kekuatan gigit yang lemah Karena paruh bagian bawah tidak dilengkapi dengan otot rahang yang kuat Mereka mungkin akan kesulitan jika mangsanya masih memiliki tenaga untuk memberontak dan melarikan diri Tetapi untungnya mereka memiliki kaki besar yang kuat Yang akan mereka gunakan untuk menahan mangsa Agar mereka tetap diam di bawah Memiliki kekuatan gigitan yang relatif lemah Tidak menghalangi mereka berburu Karena ada banyak predator yang diketahui mampu berburu mangsa besar Meskipun memiliki kekuatan gigitan yang lemah Seperti Smilodon atau kucing Sabertooth Yang bertaring besar dan tajam Smilodon sesungguhnya memiliki gigitan yang lebih lemah Daripada kebanyakan kucing besar yang masih hidup Tetapi dari bukti fosil Smilodon diketahui berburu mangsa yang lebih besar Pada paruh pertama Kenozoikum Ketika Amerika Selatan masih terhubung ke Afrika dan Antartika Forus Rakos awal dapat melakukan perjalanan bebas antarbenua Forus Rakos yang paling banyak ditemukan di luar Amerika adalah Lavocatavis Fosil pertama mereka adalah tulang paha yang ditemukan di Algezair Menariknya, burung teror ini hidup 48 juta tahun yang lalu di Kalaeosen Dimana Gondwana sudah mulai terpisah Amerika Selatan dan Afrika Telah dipisahkan oleh lautan yang berjarak sekitar 900an kilometer Dugaan utamanya adalah bahwa Lavocatavis mungkin memiliki kemampuan untuk terbang Meskipun tidak terlalu baik Dan penerbangan kikuk tersebut Pada akhirnya membawa mereka menyeberangi lautan Tapi ada teori lain yang lebih masuk akal Yaitu dengan berenang Menyeberang dari pulau ke pulau Kenapa masuk akal? Karena terlepas dari penampilannya Ada banyak burung besar yang meskipun tidak bisa terbang Tapi merupakan perenang yang baik Seperti burung unta Selain itu, bukti lain menunjukkan Banyak binatang lain seperti tikus dan monyet Yang masuk ke Amerika Selatan dari Afrika Sekitar waktu yang sama Jadi kemungkinan besar pada waktu itu Ada semacam rantai pulau yang menghubungkan tiap benua Dan Forus Rakos mungkin melakukan perjalanan yang sama Pada tahun 2003 Guillermo Aguirre Zabiala Seorang siswa sekolah menengah di Patagonia Menemukan fosil tengkorak yang nyaris utuh Yang jika dilihat dari bentuk tengkoraknya Sangat mirip dengan burung pemangsa Dengan ujung paruh yang runcing membentuk kait Tapi ini jelas bukan tengkorak burung elang Atau burung kondor Karena tengkorak ini panjangnya hampir 1 meter Para peneliti yang melihatnya Segera terpikir satu nama burung predator yang terkenal Yang memiliki perawakan yang sangat besar Terror Bird Atau burung teror Dari famili Forus Rakidae Kelengken Guillermo Begitu nama spesies dari burung ini Diambil dari nama penemu fosilnya Guillermo Guillermo sangat takjub akan penemuan ini Dan menjadi sangat tertarik dengan paleontologi Ketertarikan Guillermo pada paleontologi Menjadi sangat tinggi Sehingga ia mengubah studi utamanya dari psikologi Menjadi paleontologi Dan saat ini telah berhasil menjadi salah satu paleontolog Ternama di Argentina Kelengken adalah salah satu nama genus burung teror Yang memiliki ukuran tubuh paling besar Namun, meskipun tengkorak yang ditemukan oleh Guillermo terlihat sangat besar Itu bukanlah tengkorak dari spesies burung teror yang terbesar Spesies burung teror yang memiliki tengkorak terbesar Diketahui berasal dari genus Andalgalornis Tetapi dari kombinasi fosil tulang yang ditemukan Brontornis burmesteri Dinyatakan sebagai burung teror terbesar Dengan berat tubuh mulai dari 350 hingga 400 kg Dan memiliki tinggi sekitar 3 meter Tetapi, studi terbaru menyatakan Kalau Brontornis bukanlah karnifora Jadi mereka diragukan sebagai anggota dari keluarga Forus Rachidae Semua burung teror yang diketahui saat ini Ditemukan di Amerika Selatan Kecuali satu spesies Titanis walleri Yang juga ditemukan di Amerika Utara Dan tampaknya mereka merupakan spesies yang cukup berhasil Mampu bertahan selama lebih dari 3 juta tahun Hingga akhirnya punah sekitar 1,8 juta tahun yang lalu Menjadikan Titanis walleri Sebagai spesies Forus Rachidae yang terakhir yang diketahui Titanis memang bukan burung teror terbesar Tapi mereka tetap menakutkan Dengan tinggi mulai dari 1,4 hingga 2,5 meter Dan berat hingga 150 kilogram Mereka juga memiliki nafsu makan yang sangat besar Dilengkapi dengan mulut besar dan paruh yang berujung tajam Mereka bisa menelan hewan seukuran domba dalam satu tegukan Meskipun manusia telah menemukan fosil-fosil dari beberapa spesies burung teror Kita tidak mungkin bisa tahu secara pasti bagaimana bentuk dan warna bulu mereka Namun, kita bisa mengamati burung yang masih hidup sebagai referensi Para peneliti menduga Karena burung teror tidak bisa terbang Ada kemungkinan kalau burung teror memiliki kesamaan dengan bulu dari burung besar yang juga tidak bisa terbang Yang masih hidup saat ini Bulu burung teror mungkin ramping seperti rambut Seperti sebagian besar burung yang tidak bisa terbang Burung teror memiliki sahib kecil yang bantet Meskipun demikian Mereka memiliki kaki besar yang panjang dan kuat Yang ujungnya dihiasi cekar besar yang menakutkan Kaki-kaki ini memberi mereka kekuatan untuk berlari cepat Berdasarkan berat tulang dan rekonstruksi otot Beberapa spesies burung teror mampu berlari hingga mencapai kecepatan 100 km per jam Mirip dengan kecepatan cita Kombinasi kecepatan berlari, cekar besar, dan paruh tajam yang mengerikan Menjadikan burung teror pemangsa yang sangat efektif Burung raksasa yang punah sekitar 1,8 juta tahun yang lalu ini adalah predator yang sukses Setelah menemukan ceruk kosong yang ditinggalkan dinosaurus Mereka mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari 50 juta tahun Beberapa dari mereka bahkan menjadi apex predator di ekosistem tempat mereka tinggal Namun, sekitar 2,5 juta tahun yang lalu Ada sebuah fenomena yang terjadi Fenomena yang mengubah jalan hidup kebanyakan binatang unik di Amerika Selatan Di wilayah asalnya di Amerika Selatan yang terisolasi Forus rakos atau burung teror tidak memiliki saingan dan menguasai benua ini dengan sentosa Apalagi, sebagian besar mamalia di Amerika Selatan pada saat itu adalah herbivora Jadi tidak ada pertarungan untuk merebut tahta Tapi pada akhirnya, rezim mereka harus berakhir karena continental drift atau pergeseran benua Amerika Selatan yang terisolasi mendapat tetangga baru Yaitu Amerika Utara Tentu saja proses pergeseran benua ini memakan waktu yang sangat lama Tetapi, sedikitnya 5 juta tahun yang lalu Pulau-pulau kecil bermunculan di tengah-tengah kedua benua ini Rantai pulau kecil ini kemudian akan menghubungkan kedua benua Pulau-pulau tersebut nantinya akan menyatu membentuk Amerika Tengah Dan pulau-pulau tersebut bukanlah satu-satunya benda yang bergerak Pertemuan antara kedua benua Amerika menandai awal dari sebuah fenomena Yang menurut para ilmuwan merupakan salah satu pertukaran kehidupan terbesar di bumi The Great Bioric Interchange Pertukaran biotik Yang di dalam konteks ini terjadi antara dua benua Amerika Selatan dan Amerika Utara Yang keduanya memiliki ekosistem yang jauh berbeda Mungkin beberapa dari kamu masih ingat Dalam video tentang unta, saya pernah membahas tentang jembatan Bering Yang menyebabkan keluarga unta terdiversifikasi Nah, ini fenomena yang mirip Ketika binatang dari kedua benua tiba-tiba bebas bermigrasi Menyebabkan semua jenis spesies yang belum pernah bertemu sebelumnya Tiba-tiba bertemu Kekacauan pun terjadi 5 juta tahun yang lalu Amerika Utara adalah rumah bagi rusa, kuda, kucing, beruang, unta, gajah, dan tapir Dan semua kelompok binatang ini pindah ke selatan Setelah menemukan rantai pulau yang menyambungkan kedua benua tersebut Sementara, Amerika Selatan adalah rumah bagi binatang-binatang kuno yang tidak umum Banyak dari mereka adalah mamalia berkantung Kungkang darat raksasa Dan sepupu raksasanya armadillo Yaitu gliptodon Mereka semua bergerak ke utara Binatang dari Amerika Utara kemudian menjadi lebih berhasil di Amerika Selatan Daripada binatang Amerika Selatan Yang bermigrasi ke Amerika Utara Alasan utamanya adalah karena tidak banyak pemangsa besar di Amerika Selatan Cuma burung teror Jadi binatang dari Amerika Utara Mulai dari tikus hingga anjing Menjadi nyaman dan beradaptasi dengan sangat baik di rumah baru mereka Kemudian terdiversifikasi dengan cepat Seraya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya Faktanya Setengah dari genus mamalia yang hidup di Amerika Selatan saat ini Adalah keturunan dari leluhur imigran mereka Yang datang dari Amerika Utara Di tempat lain Amerika Utara memiliki pemangsa besar yang jauh lebih bervariasi daripada Amerika Selatan Dan ini menyebabkan sebagian besar binatang yang pindah dari Amerika Selatan ke Amerika Utara Tidak bertahan lama Termasuk burung teror Setelah hampir 30 juta tahun terisolasi Amerika Selatan tidak lagi menyendiri Disatukan oleh Amerika Tengah yang menghubungkan Utara dan Selatan Pertukaran biotek ini mengakibatkan kepunahan dari banyak organisme Terutama spesies Amerika Selatan Yang mendapat persaingan dari spesies Utara Awalnya fenomena ini diduga sebagai penyebab utama kepunaan Forus Rakos Kehadiran mamalia karnifora besar dari utara Seperti Smilodon dan leluhur Sergala Memberikan persaingan yang sangat berat bagi mereka Namun Belakangan diketahui Itu bukanlah fakta yang akurat Memang Data karbon menunjukkan Kalau Forus Rakos menghilang sekitar waktu yang sama Ketika kedua benua tergabung Tapi karnifora besar seperti Smilodon Tidak menyeberang ke selatan bersama dengan kebanyakan binatang Kemungkinan besar Smilodon dan predator besar lainnya Hanya mengeksploitasi ceruk yang dulu dikuasai oleh Forus Rakos Mereka tidak bersaing secara aktif Mengalahkan dan menggantikan Forus Rakos Sementara di Amerika Utara Titanis tampaknya cukup sukses di sana Dan diketahui hidup berdampingan dengan karnifora besar yang lain Menariknya Burung teror bukanlah satu-satunya karnifora di Amerika Selatan Karena ada beragam kelompok predator berkantung Yang juga hidup di Amerika Selatan pada waktu yang sama Salah satunya adalah Sparasodonta Beberapa makhluk seperti Tilakos Milus Juga hidup di habitat dan waktu yang sama dengan burung teror Tapi berdasarkan analisis lokasi penemuan fosil Ada dugaan kalau Tilakos Milus Memilih menghindari daratan yang sangat terbuka Sebagai upaya untuk menghindari persaingan dengan burung teror Ini menunjukkan kalau burung karnifora besar yang gak bisa terbang ini Ternyata mampu hidup berdampingan dengan mamalia karnifora Menempati ceruk yang sama di ekosistem yang berbeda Dan bukti ini membuat kepunahan forus rakos sedikit menjadi misteri Memang terkesan terlalu sederhana Jika kita mengatakan dua fakta tersebut Yaitu persaingan dan perubahan iklim Merupakan penyebab utama kepunahan burung teror Tapi saat ini Kedua fakta tersebutlah yang dirasa mungkin terjadi Setidaknya sampai bukti baru ditemukan Ada untung ruginya burung-burung teror ini telah punah Dan tidak bisa kita temui hari ini Seperti dinosaurus Kita rugi karena gak bisa melihat wujud asli pemilik tulang belulang raksasa tersebut Dan hanya bisa memperkirakan berdasarkan bukti-bukti yang ada Tapi penemuan fosil ini membuka pengetahuan yang baru Karena ternyata selain dinosaurus karnifora yang lebih populer Ada karnifora raksasa lain yang pernah berkuasa di benua Amerika Meskipun rezimnya hanya sebentar Peneliti masih sering menemukan fosil yang menakjubkan di Amerika Selatan hingga saat ini Jadi dari sekitar 20 spesies burung teror yang telah diketahui Mungkin masih banyak lagi saudara mereka yang akan tergali Meskipun sedih kita gak bisa melihat mereka secara langsung Ada untungnya mereka telah punah Karena jika mereka masih ada Mungkin manusia akan menjadi makhluk inferior Yang selalu ditindas oleh pemangsa besar Dan karena itu Mungkin fokus manusia terhadap teknologi menjadi lebih sedikit Karena terlalu sibuk mempertahankan dirinya dan keluarganya Supaya tidak dimangsa Akibatnya Bumi sekarang mungkin lebih primitif Lebih asri Lebih bersih Tanpa teknologi canggih Gak asik kan? Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala support Yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal Literatur Dan referensi saya dalam menyusun naskah Kepada teman-teman yang baru subscribe Selamat bergabung Semoga apa yang disajikan Alam Semenit Bisa membawa manfaat bagi kita semua Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit Like video ini Dan share Karena like dan share dari kamu Akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh Menjijikan Dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya